Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kebanyakan para pelaku pembunuhan berantai melakukan aksinya bukan saja bermotif dendam atau marah kepada korban yang mungkin pernah menyakiti pelaku, namun kemungkinan besar karena penyakit kejiwaan. Di Indonesia sendiri kita mengenal nama Rian dan Mujianto yang baru-baru ini terungkap membunuh beberapa nyawa. Dan berikut On The Spot telah merangkum sosok-sosok pembunuh berantai lainnya dalam 7 pembunuh berantai terkejam di dunia versi On The Spot. Pembunuh berantai terkejam yang pertama adalah Ted Bundy. Pria yang menutup usia pada umur 43 tahun ini mengaku telah aktif membunuh sebanyak 30 orang sejak tahun 1974 hingga 1978. Namun pihak berwenang menduga masih ada banyak korban-korban lain yang belum terungkap. Ted yang berasal dari Amerika Serikat ini pernah ditangkap pada tahun 1978 setelah berhasil meloloskan diri dari penjara sebanyak dua kali. Ia menjalani masa sidang selama lebih dari satu dekade sampai akhirnya dihukum mati dengan kursi listrik pada tahun 1989 di Florida. Sebenarnya masa kecil dan masa remaja Ted termasuk menyenangkan. Selain itu Ted ternyata pribadi yang sangat santun dan memiliki prestasi akademik yang baik. Namun akibat mengalami penyakit kejiwaan yaitu skizoprenia yang parah, Ted pun berubah menjadi pembunuh sekaligus pemerkosa para korbannya. Ted selalu mengajak calon korbannya datang ke rumahnya dan disanalah ia mencekik atau memukul mereka hingga tewas. Ia juga memutilasi korbannya dan memajang kepala mereka di apartemennya serta tidur dengan jasad-jasad korbannya sampai berhari-hari. Hingga bau busuk yang menyengap, barulah ia akan menguburkannya. Ted bandi juga diduga seorang nekropilia atau gemar bersetubuh dengan mayat. Selanjutnya adalah Harold Shipman. Pria yang dikenal sebagai dokter kematian ini juga sangat dikenal dengan aksi pembunuhannya yang telah menelan lebih dari 218 orang. Dokter asal Inggris ini menyuntik pasien-pasiennya yang sebagian besar wanita tua dengan obat-obatan yang berakibat fatal. Setelah beraksi sejak tahun 1975 hingga 1998, akhirnya ia ditangkap setelah ia mewariskan kekayaan dari salah satu korbannya untuk dirinya sendiri. Tahun 2004, dokter Harold Shipman ditemukan tewas gantung diri tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58. Pembunuh berantai menutup usia tahun 1994 silam ini dibesarkan oleh seorang ayah yang pemabuk yang gemar menyiksanya sejak ia masih kecil. Setelah dewasa, pria bernama John Wayne Gacy Jr. ini sempat menjadi manajer di salah satu restoran cepat sajid terkenal di dunia, lalu dipenjara 10 tahun di negara bagian Iowa, Amerika Serikat atas tindakan pelecehan seksual terhadap sejumlah bocah lelaki. Pada tahun 1970, ia dibebaskan karena perilakunya yang baik dan ia pun kembali ke kehidupan sosialnya hingga aktif di dunia politik. Namun perilaku buruk John mulai kembali lagi, bahkan ia menjadi pembunuh berantai. John menjadikan ruang bawah tanah rumahnya sebagai kuburan masal. Karena John sempat kewalahan, ia pun membuang mayat-mayat itu ke sungai terdekat. Setelah dilakukan pengusutan, polisi kemudian menemukan 27 mayat yang menjadi korban John. Menurut seorang psikolog, pria yang selama di penjara banyak membuat lukisan badut itu, menderita skizofrenia dan gila. Akhirnya pada tanggal 9 Mei 1994, John dieksekusi dengan suntik mati. Anehnya setelah tanah sekitar rumahnya dipersihkan dan dicoba ditanami rumput, namun hasilnya rumput-rumput itu mati dan tanah pun sering mengeluarkan lukun. Pembunuh berantai lainnya adalah David Richard Berkowicz alias Son of Sam. Selain sebagai pembunuh, ternyata David juga dikenal sebagai teroris di kota New York, Amerika Serikat. Dia beraksi sejak bulan Juli tahun 1976 dengan menggunakan revolver kaliber 44-nya hingga akhirnya ditahan bulan Agustus tahun 1977. Modus operandi David cukup aneh, yaitu dengan mencari seorang wanita berambut panjang yang bekerja larut malam. Lalu wanita itu dibunuh dengan menggunakan pistol yang diletakkan dalam saku, kemudian memotong rambut korban sebagai tanda. David mengaku terdorong untuk membunuh setelah anjingnya diambil tetangganya. Pria berikut ini dikenal sebagai seorang pemerkosa sekaligus pembunuh berantai. Pria asal Kolombia bernama Luis Alfredo Garavito Cubios ini telah membunuh hampir 200 orang. Para korbannya nyaris semuanya berusia muda antara umur 8 sampai dengan 18 tahun. Luis yang ternyata juga seorang homoseksual itu telah melakukan aksinya sejak tahun 1992 hingga 1999. Pembunuh berantai berikut ini bernama Jeffrey Dahmer. Belen dikenal sebagai pembunuh, pria asal Amerika ini juga dikenal memiliki kelainan orientasi seksual. Jeffrey telah membunuh sebanyak 17 orang sejak tahun 1978 dan 1991, di mana korbannya ada yang sudah dewasa dan ada juga yang masih remaja. Anehnya semua korban Jeffrey adalah keturunan Afrika dan Asia. Jeffrey melakukan pembunuhan itu disertai pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi hingga kanibalisme. Pria yang bekerja di pabrik coklat ini tampak sangat santun, tetapi siapa sangka dibalik sikapnya itu ia adalah pria yang berbahaya. Dalam tindakan yang dianggapnya kesenangannya itu, Jeffrey menciptakan plot aneh pada korbannya dengan mengebor kepala korban dan menyuntikkan otak mereka dengan asam. Akhir hidup Jeffrey Dahmer pun mengenaskan. Ia tewas dipukul oleh sesama tahanan pada tahun 1994. Dan pembunuh yang telah melakukan pembunuhan berantai dengan kejam yang terakhir adalah Richard Kuklinski, atau dikenal dengan nama The Iceman. Pria yang mengaku melakukan pembunuhan pertama sejak usia 13 tahun itu adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja pada beberapa keluarga keturunan Italia, Amerika. Kabarnya, ia sudah membunuh hampir 200 orang termasuk Jimmy Hoffa, pemimpin persatuan buruh di Amerika dengan senjata favoritnya yaitu pistol, pelati, dan gergaji. Pria yang menutup usia di umur 71 tahun itu melakukan tindakan kejamnya itu sejak tahun 1948 hingga 1986. Pemimpin satulah tujuh pembunuh berantai terkejam di dunia versi on the spot.